Tani Lopar, Sandae kembali menyaksikan kabar sepekan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada minggu kedua bulan September 2024. Bersama saya Elsa Sabrina, inilah agenda penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Minggu 8 September 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Solaiman menghadiri Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke-2 di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Pada acara tersebut, Mentan mengajak para pemuda untuk mencapai tujuan mereka dengan kejujuran sebagai landasan utama. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting dan turut memberikan semangat kepada para pemuda karena pemuda memiliki potensi besar dalam menangani berbagai isu bangsa. Kemudian pada selasa 10 September 2024, Mentan Amran berangkat menuju Capadados Guimaraes untuk menghadiri G20 Agriculture Ministerial Miring yang dijodalkan pada Kamis 12 September 2024 di Hotel Malimanso. Dalam pertemuan tersebut, Mentan Amran akan memaparkan prestasi penting Indonesia di sektor pertanian. Ia juga akan menjalani tiga pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal FAO, Menteri Pertanian Argentina, dan Menteri Pertanian Brazil. Selanjutnya, Mentan Amran mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brazil Carlos Favaro di Capadados Guimaraes, Brazil pada 13 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperakarsai penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara PT Asia Bif Bio Farma Indonesia dan Agro Pekewaria. MOU ini mencakup komitmen kerjasama investasi untuk mengembangkan 100 ribu ekor sapi perah tropis dari Brazil di Indonesia guna mendukung peningkatan produksi susu domestik dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 4,5 triliun. Demikianlah kabar sepekannya edisi kali ini. Saya Elsa Sabrina beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa!